Memutuskan vakum dari dunia entertain, Raffi Ahmad akan ajak istri dan anaknya keliling dunia. Bener gak sih? Raffi baru kembali ke tanah air setelah Nagita Slavina mengandung adik untuk Rafatar? Seperti apa curahan hati Natasha Wilona dan Megan Domani yang ternyata pernah menjadi korban bullying dan body shaming? Rayakan momen pernikahannya yang ke-6. Apa alasan Ruben Onsu persembahkan rumah belajar untuk istri tercinta Sarwenda Tan? What's up Mantulovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero Youtube. Hari ini Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Eits, tapi jangan lupa nih Mantulovers. Sebelumnya klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! Mantulovers, keputusan Raffi Ahmad untuk pamit dari dunia entertain masih terus menjadi perbincangan hangat di tengah publik. Yap, setelah hampir dua dekade berkarir di dunia entertain, suami dari Nagita Slavina dan ayah dari Rafatar ini memilih untuk mundur sejenak dari panggung yang telah membesarkan namanya itu. Nah, meski terasa cukup berat, bagi Rafi keputusan ini merupakan hal terbaik yang memang harus dijalankannya saat ini. Hmm, kira-kira apa ya fokus seorang Rafi Ahmad setelah memutuskan vakum dari dunia entertain? Dan seperti inilah Mantulovers saat dia berbagi cerita suka-duka tentang karir dan kehidupannya sebagai selebriti. Enggak sih kemarin memang bikin farewell, bukan farewell lah, buat kumpul sama teman aja. Jadi, memang kan si Ranz itu lagi bikin, aku tuh lagi seneng bikin event, lagi seneng bikin acara-acara kayak gitu ya seneng. Dan kebetulan semalam aku udah mikirnya lama tuh, akhirnya aku undang teman-teman semua wartawan, udah deh aku bukan pamit sih, tapi buat isirahat sejenak. Ada, itu kan dari jauh-jauh hari juga. Sebenernya aku gak pernah isirahat, gak pernah isirahat. Terus teman-teman artis itu bilang, udah V, kasihan. Anak lo, istri lo, itu tiap hari yang tahu teman-teman aku yang kalau aku kerjanya gila ya banyak lah kayak. Ya, ini aku kadang ini baru tidur jam 4, jam 6 tuh pasti aku bangun, udah langsung kerja, abis itu setengah tuh langsung kerja. Anak istri aku kan dia tidur, pulang, reka udah tidur, aku baru pulang hampir setiap hari. Aku udah kebiasaan begitu, paling tidur 2 jam, 2 jam. Ya teman-teman aku, ya kapan lo mau punya anak lagi, kapan lo bisa punya waktu buat Ravatar, Fokus semuanya sih, yang penting tuh fokus ke kesehatan, fokus ke keluarga, ke anak istri, dan gue bayar hutang. Hutang itu selama ini kan gue bayar ya, misalnya hutang cicilan, hutang ini, hutang, tapi yang gue baru kira hutang waktu. Ternyata yang gak bisa dibeli ya waktu itu, ternyata sama Gigi udah mau 5 tahun aja nih. Aduh, tapi kemana aja ya gue kemarin, mungkin dari 5 tahun ada kali 1.500 lebih hari gitu ya. Mungkin cuman dari 1.500 hari, gak ada 10 hari aja, dalam 24 jam full gak pernah gue sama anak sama istri gue gitu. Terus juga gue terfatar, 4 tahun tiba-tiba nih anak udah gede aja gitu, jadi waduh saya pengen nembus waktu itu dulu ya, sekarang gitu. Ya udah saatnya kalian agak sedikit bernafas gitu, ya mungkin ada sedikit nafas sih, aku sih belum tau ya kebanyakan, karena belum pergi juga, jadi gak kebayang nanti akan gimana. Wajar siya, mantu lovers yang namanya materi, sebanyak apapun gak akan pernah mengalahkan kebahagiaan abadi bersama orang-orang tercinta. Dan rencananya, Raffi juga akan menghabiskan waktu istirahatnya untuk memulihkan kembali kesehatannya nih. Dia mengaku kalau sakit pita suara yang dialaminya sudah semakin parah dan harus segera diobati. Lalu bener gak sih, Raffi enggan melakukan operasi lantaran karena setelahnya harus bed rest selama 9 bulan? Sebenarnya kalau udah perobatan, pengobatan udah dari kemarin-kemarin, udah ikutan regenerasi sel, di terapi regenerasi sel. Tapi udah jauh mendingan sih, jauh mendingan. Cuman ya ujung-ujungnya itu harus tetap istirahat juga. Karena kan kalau ibaratnya luka, luka tuh kan kalau kita gini-gini, udah luka, udah sembuh, Tapi di gini-gini lagi ya berdarah lagi, gini-gini-gini, bukan lagi. Aku udah gak boleh ngomong kencang, harus udah pelan. Sebenarnya harus gak boleh ngomong sama sekali. Tapi ya, jadi kayak ada dua daging gitu yang tumbuh, entah itu nodul, entah itu apa. Ya, hal terburuknya tuh kalau begitu terus kan bisa jadi tumor, kalau terus luka, Ataupun cancer sih, alhamdulillah dicek, udah gak ada. Ada dokter yang bilang, ya kalau itu bisa terburuknya, bisa dioperasi. Sebenarnya kemarin mikir dioperasi gak ya, tapi kalau aku operasi 9 bulan, Bener-bener harus, gak, 9 bulan itu bener-bener harus rest. Waduh, kalau aku 9 bulan rest dalam keadaan sakit, sama aja. Boong, aku gak punya waktu buat anak sama istri gitu. Aku bilang, ada gak cara lain? Ini udah cara lain, kamu coba polanya dihilangin. Jadi kayak begini, ngomongnya pelan, minum air putih, gak makan-makan gimana. Coba dilihat dari 3 bulanan, kalau 3 bulan nanti membaik, ya udah mulai bisa kerja lagi. Kesedihan atas mundurnya Raffi Ahmad dari dunia entertain pastinya mengundang kesedihan bagi para fans, even para sahabat artisnya seperti Ruben Onsu dan Uya Kuya. Meskipun begitu, mereka sangat mendukung keputusan yang diambil Raffi tersebut nih guys. Selain pemulihan kesehatan, Raffi Ahmad juga punya rencana untuk membayar hutangnya terhadap keluarga. Eits, bukan uang ya guys, tapi waktu yang selama ini kurang dia curahkan, khususnya kepada Nagita Slavina dan Rafatar. Pria kelahiran Bandung ini akan mengajak istri dan anaknya itu keliling dunia. Wah, seru banget gak tuh Mantu Lovers. Semoga lekas sembuh dan siapa tahu saat pulang nanti, Rafatar sudah punya calon adik baru nih. Saya bilang sama Raffi, gue gak akan pernah bilang kata perpisahan sih buat lo. Dan gue percaya lo akan lebih cepat baliknya dan gue percaya itu supaya kesehatan lo pulih. Sebelum itu saya tanya, penting banget untuk lo pergi. Dia jelaskan semuanya secara detail yang mungkin saya tidak tahu dia cerita atau enggak, tapi buat saya oke, saya harus hargai keputusan itu dan karena itu demi kebaikan Raffi, dan dia harus istirahat dan saya support. Gue support Raffi gini, karena gue pernah melakukan ini di tahun 2012-2013, gue mundur dari TV, gue gak syuting sama sekali, gue liburan, gue umroh, gue pergi sama anak-anak gue. Dan gue pernah menceritakan ini sama Rafi di bulan Januari kemarin. Dan Rafi melakukan ini menurut gue itu keputusan yang tepat sih. Jadi dia ingin menghabiskan waktu yang berapa tahun terakhir ini hilang bersama keluarganya, dia bayar gitu. Mungkin mereka kaget aja kali ngeliat yang si Rafi setiap hari, lima acara, enam acara, tujuh acara. Si Rafi kenapa kok dia istirahat dulu gitu ya. Ini aja dari kebiasaan yang setiap hari ketemu. Apalagi teman-teman, teman-teman, kru gitu banyak yang kerasa sih. Ya mungkin nanti kita ke Labuan Bajau mau jalan-jalan, aku mau ke Bromo naik gunung, tapi waktunya gak tau, jadi udah berangkat-berangkat aja. Nanti pengen ke New Zealand naik mobil sama rakyat. Mungkin dia menyusuri, menyusuri dunia aja sama dia. Karena gue tuh pengen, mumpung ada waktu sekarang, udah deh gue mau hantar rakyat kemanapun. Ya pergi, ke Linggunia, ke Linggunia. Sub indo by broth3rmax Saat Rafi Ahmad memutuskan untuk vakum sejenak dari dunia entertain, aktor senior Jeremy Thomas tengah menghadapi kasus hukum yang menyeret namanya. Yaps, ayah dari Matthew Thomas dan Valerie Thomas ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual-beli sebuah villa di kawasan Bali. Namun, mantu lovers meskipun ditetapkan tersangka oleh penyidik dan berkas kasusnya sudah dilimpahkan kekejaksaan, Jeremy Thomas gak ditahan di dalam penjara loh, melainkan sebagai tahanan kota. Wah, kok bisa begitu ya? Selain mendapat jaminan dari istri Jeremy Thomas, Ina Indayanti, lantas apa alasan pihak kejaksaan gak melakukan penahanan terhadap Jeremy Thomas? Pasal yang disangkakan adalah 372 dan 378 kawasan. Ancaman hukumannya 4 tahun pidana penjara. Penyidik tidak dilakukan penahanan, di kami dilakukan penahanan tapi penahanan kota. Pertimbangan ya ada permohonan dari penasat hukum, juga adanya jaminan dari pihak keluarga, yaitu istrinya, dan yang bersangkutan juga kooperatif dan akan menghadiri di persidangan dan tidak akan rusak barang bukti. Seperti diketahui ni mantu lovers, Jeremy Thomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan jual-beli sebuah villa di Bali senilai 17 miliar rupiah. Jeremy dilaporkan Alexander Patrick Morris, yang merupakan pemilik villa pada tahun 2017. Padahal sebelumnya, dalam kasus yang sama, Jeremy Thomas dilaporkan secara perdata oleh Alexander Patrick Morris pada 26 Desember 2015. Namun dalam tingkat perdata, pengadilan memenangkan Jeremy Thomas. By the way, saat dikonfirmasi mengenai perihal statusnya sebagai tahanan kota, aktor 48 tahun ini seolah enggan mengomentari nyanyi mantu lovers, ada apa ya? Bener gak sih kalau dia masih yakin gak bersalah dalam kasus ini? Ini tidak ada pertanyaan, ini prosedural, proses, dihargain dong. Kok nanya perihal itu, kok nanyanya ke saya? Saya, itu, gue benang orang lain dong yang jawab. Oke, yang penting, yang penting adik-adik pesan saya cuma satu. Mengertilah arti inkrah. Nah, udah itu aja ya. Ada perkara sebelumnya atas nama si pelapor, yang itu mungkin sudah inkrah ya. Dan ini kan sebenarnya mereka kan bisnisnya yang bersabotan. Dan ini kan berbeda. Karena ini yang pelapor, si pelapor, korban melaporkan kepada yang bersabotan bahwa ada penjualan sebuah pila di daerah Bali kurang lebih 17 M. 17 miliar. Menurut korban, yang diterima oleh korban hanya sekitar 5 M-an, jadi sekitar 11 M yang tidak diterima oleh Bada. diperlaksin dari berkas ya. Yang jelas, dalam waktu secepatnya akan segera dipakai pengadilan. Nanti kita akan dipersidangan saat ini. Move on dari kabar polemik kasus hukum yang menyeret Jeremy Thomas, dua artis muda, Natasha Wilona dan Megan Domani, berbagi cerita nih seputar pengalaman mereka berkarir di dunia entertain. Siapa sangka Mantulovers? Cantik, terkenal, mereka pernah terguncang akibat mengalami bodi shaming lho. Meski nggak diragukan kecantikannya, saat berperan di layar kaca, tetap saja aktris sekelas Natasha Wilona pernah terguncang karena fisiknya disinggung oleh haters lho Mantulovers. Mulai dari hate speech, even menyerang Wilona dengan bodi shaming yang cukup membuatnya terganggu. Hmm, seperti apa ya reaksi Wilona saat dinyinyirin para haters? Langsung aja yuk kita dengar dari orangnya. Kadang-kadang ada aja yang bisa ngomong jelek lu, terus misalnya menang putih, padahal emang putih, misalnya dari lahir terus dibilang menang putih. Terus misalnya namanya kita kan cewek kadang-kadang ada fasa, ada jerawat, misalnya nih nongol, dibully, udah seorang jerawatan, gitu-gitu. Kayak ngomongin yang nggak gitu lah, misalnya secara fisik, kurus banget sih gini-gini. Cuma yaudah, santai aja. Sekarang udah jaman ada media sosial, dimana semua orang bisa berkomentar lebih leluasa cuma dengan jempol. Jadi ya gunakan itu untuk hal-hal yang positif, berbagi informasi. Kan sebenarnya menjadi haters atau menjadi orang yang suka ngebully orang pun, pasti mereka juga isi hatinya jadi nggak bersih dan nggak baik. Jadi ya langkah baiknya kayak gitu. Cuma selebihnya kembali ke diri mereka masing-masing. Nah, nggak cuma Natasha Wilona nih, Megan Domani juga pernah merasakan pengalaman serupa. Seringkali berperan sebagai karakter antagonis, Megan nggak luput dari bulian para haters. Even fisiknya yang terbilang menawan itu pun di usianya baru 17 tahun, juga pernah jadi sasaran bodi shaming yang cukup membuatnya down. Wah-wah, tega banget ya, Mantu Lovers. Yang namanya selebriti tentunya juga manusia yang punya perasaan lho. Menjak masuk di The Entertainment, dapet peran yang antagonis, pasti dapet hate-nya tuh kayak parah banget gitu kan. Sebenarnya itu menurutnya pedos buat bener-bener ngomening kayak gue garuk mata lo, gue jambak lo, liat aja mata kodok lo, gini-gini. Bener-bener parah banget, kayak ini kenapa jadi fisik gitu kan. Kan kalau udah namanya fisik, pasti orang kena kan. Mungkin kalau orang ngatain kayak lo jahat lo, terus kata kasar gitu, mesti yaudah. Tapi kalau udah mau ngomong-ngomongin fisiknya, kayak lo jelek, lo gini-gini, muka lo kenapa begini sih gitu. Kan lama-lama kan kayak, emang iya gue jelek gini-gini. Jadi sempet down banget, tapi aku cerita, aku tuh anaknya, itu bagusnya kalau kalian lagi sedih, mending cerita ke orang. Jangan ditendamkan ya. Aku cerita ke kakak aku, dia kayak apa sih, gak usah didenggerin kali gini-gini. Dia lift me up, dan abis itu aku BS aja sih. Ya mencoba sabar, walaupun mungkin ya kalau dibully kan, kita kayak, lo kira lo cantik apa? Gitu-gitu kan. Lo kira lo cantik apa? Gue juga lebih cantik daripada lo. Cuman kan gak mau kita tunjukin gak? Segini kayak sabar-sabar. Udah sabar aja. Udah gak usah mikirin gitu. Sub indo by broth3rmax Dari kisah Wilona dan Megan Domani, kita beralih ke kisah anak Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodoyu, yang kembali disibukan dengan aktivitas bisnis mereka. Yaps, Mantu Lovers juga pasti sudah tahu betul dong, kalau Gibran, Raka, Buming Rangka, dan Keisang Pangarep memang getol banget berbisnis, khususnya di bidang kuliner. Belum lama ini pun, Gibran dan Keisang Kompak hadir di Jakarta, bersama rekan bisnis mereka, termasuk Chef Arnold dalam acara pembukaan outlet baru. Nah, seperti apa ya keseruan Gibran dan Keisang saat meracik makanan dan minuman untuk orang-orang? Yuk kita lihat langsung, Mantu Lovers. Proses, membuat apa ini? Gula teh. Gula teh. Signature coffee dari Gula. Signature coffee dari Gula. Ini es cincang. Mantap. Mantap. Just let your tears fall down. No need to worry about tomorrow, baby. Ditaruh dulu. Agak secegur. Oke, ditaruh. Terus, didanya diapain? Ditor, kan? Ya, nah, ditor. Sabar, sabar. Sabar. Oke, sabar ya lagi ya. Sabar. Itu, berapa piece? Yang banyak. Terus? Dabu-dabu. Cuma segitu aja? Oh, mau pakai jeruk ikan nggak usah lah. Sayang. Loh, cuman segitu aja lah. Yaudah. Ya, apa lagi? Modigasi apa-apa lagi? Terus? Jual? Jual? Siapa mau nyicip? Siapa mau... Buat saya aja. Ya, udah. Loh, mas. Ya, kak? Sambal. Sambal lagi dong. Sambal lagi dong? Gak apa-apa. Nanti kebanyak. Nanti asal jual lah. Ini buat Gibran aja ntar. Nah. Oke. Kita mengajak atau bersuai mereka untuk mencoba untuk merasakan nikmatnya masakan-masakan dan minuman Indonesia. Anyway, di tengah aktivitas bisnis kulinernya yang semakin ternama dan besar, Gibran justru mengambil langkah yang cukup mengejutkan nih guys. Yaps, ayah dari Jan Etos ini mengaku kalau dia siap menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan bisnisnya kepada Kei Sang. Soalnya nih Mantu Lovers, putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengambil keputusan tersebut karena bersiap terjun ke dunia politik. Apalagi sang adik saat ini sudah lulus dari bangku kuliah. Wah, kakak beradik ini selain menginspirasi juga kompak banget ya Mantu Lovers. Lalu seperti apa ya kira-kira kesiapan Kei Sang untuk menjalani bisnis kakaknya? Saya sebentar lagi akan menyerahkan beberapa usaha saya pada Kei Sang. Karena beliau, oke Kei Sang sudah disuga, sudah lulus dan saya akan menempuh harian yang lain. Saya dulu memulai usaha dari umur 23 tahun. Dan sekarang Kei Sang saya dorong untuk memulai usahanya di umur yang lebih muda lagi. Jadi dia sebelum lulus, sebelum di Wisuda, dia sudah punya usaha yang cabangnya sudah sangat banyak. Sang-sang ada berapa? 70, sudah ada 90 cabang dan sudah buka di Malaysia juga. Jadi dia adalah adik saya yang suksesnya lebih, apa, sudah sukses di usia yang lebih muda dari saya. Dan saya kira dia sangat cocok dan sangat bisa untuk bisa melakukan usaha-usaha saya. Tapi dalam waktu satu tahun ini, kita masih dalam masa kakak Sisi dan masih saya awasi. Tapi saya yakin Kei Sang bisa dan bisa melakukan yang lebih baik dari saya. Jadi ikat lagi jawabannya, siap ya. Ini coba jawabannya Oster. Boleh. 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 Seperti halnya Gibran dan Kei Sang, setiap orang pasti punya mimpi yang ingin diraih dalam kehidupan. Gak terkecuali bagi presenter Ruben Onsuni. Yaps, usia pernikahannya dengan sang istri Sarwenda Tan saat ini sudah menginjak 6 tahun Lomentu Lovers. Dalam memperingati momen spesial itu, keduanya mewujudkan impian mereka yang tentunya berguna bagi orang banyak. Ruben mempersembahkan bukti cintanya kepada Wendah dengan membangun sebuah rumah sekolah yang diberi nama Tempat Belajar Bunda Sarwenda di Sukabumi, Jawa Barat. Yang mana nantinya akan digunakan untuk membantu anak-anak kurang mampu belajar membaca dan menulis. Wah, inspiratif banget ya mereka Muntu Lovers. Lalu apa sih alasan Ruben memberikan rumah belajar sebagai hadiah pernikahannya dan Wendah yang ke-enam? Saya berpikir kan memberikan sesuatu, beli ini, beli itu, gimana caranya bisa berguna ya gitu. Kebetulan Wendah dan saya itu ada punya impian banyak sekali. Saya punya impian, punya pantai asuhan, punya impian ini itu, dan taman belajar ini, rumah belajar ini salah satu impian kita. Dan di tempat saya bangun itu, dimana banyak sekali adik-adik yang masih belum bisa baca, belum bisa menulis, jadi masih banyak yang belum dia mengerti. Dan saya membangun di tempat yang mereka perlukan. Di daerah mana? Di daerah Sukabumi. Menikah pada tanggal 22 Oktober 2013, di usia pernikahannya ke-enam ini, Ruben Onsu dan Sarwenda telah dikaruniai dua orang putri cantik, yaitu Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Kebahagiaan mereka even semakin lengkap dengan kehadiran putra asuhnya, Betran Peto. Bagi Ruben, dirinya merasa beruntung dengan kehadiran Wendah sebagai pasangan hidupnya. Dia bahkan menyebut Wendah sebagai sosok istri yang sempurna untuk dirinya. Aduh, so sweet banget sih Koko Ruben. Kalau sama Wendah ya, kalau ditanya nih ya, dia makin hari makin cinta. Kenapa saya bilang makin hari makin cinta? Banyak kejutan-kejutan dari saya dan Wendah yang surprise gitu. Ternyata, kalau dia pacaran terlalu lama juga gak ngejamin gitu. Seiring berjalannya rumah tangga, saat itu juga gue kenal sosoknya dia seperti apa gitu. Makin humble, makin dewasa, makin keibuan, segala-galanya. Dia sama kakak beradilah 10 tahun, 12 tahun aja masih ada berantem-berantemnya gitu. Nah, ini saya sama Wendah sudah minimalis sekali, jarang sekali selisih paham. Selisih pahamin normal, pasti tentang anak. Dan itu masih wajar, makanya kalau saya melihatnya, Wendah ini buat saya sempurna. Ya, pokoknya keinginannya cuma langgeng sampai kakek nenek aja diberikan kesehatan, umur panjang, udah gitu. Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan kepada kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar gak kudet alias kurang update. Jangan lupa ya, pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat, hanya di channel kesayangan kalian ini. Klik tombol like, subscribe, share dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Hai semuanya, jangan lupa nonton terus Mantul di Youtube channelnya dan jangan lupa di subscribe.